Halo bro, jumpa lagi dengan saya Dibamukas di channel Garasikum kali ini vlog sepeda singkat saja saya hanya ingin ngasih gambaran atau trik jadi banyak teman-teman goeser atau sepeda yang menanyakan apa namanya ya pertamanya mengeluhkan pada waktu tanjakan karena biasanya kalau beli sepeda standar atau pabrikan atau dari toko langsung dipakai biasanya kan seperti ya Stratos atau mungkin yang lain itu menggunakan sprocket yang rasio kecil jadi misalkan Stratos 2 itu kalau tidak salah kan 11.28 ya 11.28 kalau tidak salah atau 11.30 11.28 kalau tidak salah nah itu mengeluhkan pada waktu tanjakan sangat berat nah kemudian bertanya apakah bisa diganti dengan sprocket yang lebih besar atau rasio yang lebih besar eh kebali ya rasio yang lebih kecil jadi sprocket yang lebih besar misalnya 11.28 diganti menjadi 11.32 atau 34 atau 36 bisa tondak bisa tondak dengan menggunakan RD standar tanpa mengubah misalkan mungkin kalau di keluarga Stratos pakenya short cage ya atau ininya pendek jadi jangkauannya itu tidak bisa tinggi nah ini saya mencontohkan pada RD 105 ini short cage atau pendek nah ini disini ditulis kalau tidak salah ya nah disini tertulis maksimalnya ada jadi 30 T jadi misalkan di short cage itu misalkan 11.25 11.28 nah itu bisa di update menjadi maksimal 30 T ini masih aman ini masih aman kenapa kok disebut aman jadi yang disebut aman itu pada waktu posisi nah ini sebentar saya baik ini sudah saya ubah jadi up yang dimaksudkan aman atau tidak itu dalam posisi seperti ini sprocket berada pada posisi kok paling besar nah gini pada kasus ini saya memakai 11.32 ya tapi tadi maksimalnya RD short cage ini hanya untuk 30 T atau kok terbesar adalah 30 nah ini saya menggunakan 32 nah pertanyaan aman gak aman gak itu gini jarak antara senter pule gigi senter pule dengan kok yang paling besar ini bersentuhan atau tidak pada waktu di apa pedal diputar ke belakang nah seperti ini nah apakah ini bersentuhan dan kemudian nanti RD akan bergerak-gerak gini nah seperti ini berarti itu tidak aman nah dalam kasus saya ini sudah solve atau sudah tidak masalah nah bagaimana bagaimana cara mengatasinya atau triknya yaitu bisa ada dua cara yaitu tanpa mengganti RD yaitu dengan cara satu yang pertama adalah menambahkan godlink atau rodlink atau apa ya macam inilah fokus nah dengan menambahkan godlink ini masalah selesai pasti selesai karena panjang cage ini akan berpanjang jadi akan posisi otomatis juga dari sini ini akan naik segini jadi posisi ini akan centern pule ini pule centernya akan naik jadi tidak akan bergesekan dengan kok sprocket panjang besar tetapi ini kemarin sudah saya coba sekitar satu bulanan dan saya kemarin memakai apa namanya bearing pule bearing loncernya memang ini bearing loncernya lebih loncernya dari bawaannya kalau bawaannya ini kan dari plastik dan sistemnya tidak bearing tapi mengenai bushing sistem atau jurnal bearing jadi hanya kalau yang tensioner pule ini hanya plastik kena bushing aluminium kalau yang tensioner pule ini ada sisipan seperti liner liner aluminium ketemu dengan bushing aluminium jadi lebih aman karena membuat bagian center menaikkan rantai ini 13T kemarin saya menggunakan menambahkan gotling aman tidak ada masalah dan kelebihan dari penggunaan pule bearing itu adalah lebih presisi waktu shifting karena tidak ada pergerakan kocak oblak side by side atau ke kanan ke kirinya jadi pada waktu RD dipindah ceklek itu langsung tapi kalau biasanya bawaan seperti ini masih ada oblak sedikit oke jadi yang pertama tadi menggunakan gotling masalah selesai ini tidak akan nyangkut itu yang dinamakan aman atau tidak yang kedua adalah dengan menggunakan mengatur biskru biskru itu ini nah ini adalah biskru nah pada beberapa biskru atau skrup b baut b itu panjangnya masih mencukupi ya panjang mencukupi artinya gini kita setel biskru ini maksimal untuk mendapatkan jarak atau gap antara kok dengan center bule ini untuk cukup aman biskru masih cukup beberapa RD nah di kasus RD105 yang short gauge itu tidak cukup panjang makanya untuk mengakalinya yang kedua adalah dengan mengganti baut biskru yang lebih panjang seperti ini ini saya misalkan ya tidak misalkan seperti ini nah yang pendek ini adalah baut biskru yang bawaannya RD 105 yang panjang adalah baut penggantinya jadi kalau pakai yang pendek ini walaupun sudah maksimal tetap tidak mencukupi untuk mengamankan jarak senter pulit dengan kok teman besar dan tidak ganti dan sudah terpasang dan juga untuk memaksimalkan lagi baut biskru yang lebih panjang kepala baut saya pindah atau saya balik yang semula harusnya kepala ini kepala baut ini berada di atas ini sepeda saya balik nah ini awalnya harusnya harusnya itu biskru berada di sini kepanya ya jadi saya balik sekarang agar mendapatkan panjang yang lebih lagi dan juga kepala biskru ini bisa benar-benar menahan atau menempel di tepat pada anting RD kalau tidak dibalik apa ya dreadnya ini bisa melukai ya banyak pasti melukai daripada anting RD jadi pas banget jadi kalau kepala baut halus jadi tidak melukai pada anting RD nah ini sudah aman posisi RD atau kok atau sprocket belakang berada paling besar 32 kemudian yang depan berada pada posisi kecil kalau ini posisi besar sudah dipastikan ini aman karena ini akan lebih menarik lagi yang dipermasyarkan biasanya depan kecil hanya pakai 34 32 nah kemudian pertanyaan lagi oh ya sampai disini sudah selesai ya jadi hanya ada dua cara yaitu pengaturan base crew base crew nya kalau sudah maksimal diganti lebih panjang dan dibalik oke kasus selesai pertanyaan misalkan dengan short kit kalau menggunakan 34 atau 36 gimana kalau menurut saya tidak bisa ya bisa sih kalau mau dipaksakan lagi base crew lebih apa namanya lagi lebih panjang lagi dan diganjal lagi tetapi kasian RD nya juga pair nya yang disini pair nya RD yang didalam akan terlalu apa ya ketarik disini kasihan yang disini kalau disini aman yang disini yang tertarik nanti nah solusinya tetap harus pakai 34 di atas 32 baiknya harus memakai godlink pasangnya disini tapi ya itu tadi kalau umum saya kelemahannya godlink itu karena dia memperpanjang arm memperpanjang apa namanya memperpanjang dari anting RD jadi anting RD ini akan kalau bahasa jawanya itu kekongkek keungkit pekerja lebih keras nah jadi rawan bengkok atau mungkin kalau misal kasus-kasus yang sudah-sudah perpindahan waktu memanjak tidak dibangin dengan pemindahan atau shifting yang pas rawan patah atau shifting tidak pas atau tidak momentum tidak pas waktu tidak pas dipaksa sudah kemudian digunjat ya patah biasanya gitu jadi ada plus minus tapi ini cukup aman jadi mencapai dalam kebelakang tidak mentok oke begitu semoga bermanfaat dan bisa membantu jangan lupa klik subscribe like komen dan share salam salam kues jos dan dan kemudian